Gerakan sopir Jawa Timur wilayah Banyuwangi menggelar mogok kerja nasional selama tiga hari. Mogok kerja itu terhitung mulai tanggal 9 hingga 11 Maret 2022. Pada aksi mogok kerja hari pertama tanggal 9 Maret yang digelar ditimbangkan kali biru itu, para sopir truk itu membagikan selebaran bahwa tanggal 11 Maret akan digelar aksi mogok nasional sopir truk. Aksi mogok ditimbangkan kali biru tersebut berjalan tertib tanpa menghambat pengguna jalan lainnya. Jika ada truk logistik yang melintas dimasukkan ke lokasi timbangan dan diberi penjelasan terkait aksi mereka dan berharap bisa bergerak bersama untuk satu tujuan. Aksi damai sopir truk tersebut menyuarakan beberapa hal seperti zero odol, regulasi tarif angkutan logistik, keadilan penindakan di jalan, biaya normalisasi kendaraan, bongkar mafiasrut dan odol, serta revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan jaminan muatan. Aksi mogok kerja dengan membagikan selebaran itu merupakan instruksi dari gerakan sopir Jawa Tibur Pusat yang berada di Surabaya. Menurut instruksi dari Pusat, aksi di tanggal 9 sampai dengan 10, 11-nya itu juga menunggu satu komando dengan Pusat, yaitu hanya menyebarkan grosor pemberitahuan kepada sopir-sopir yang tidak mengikuti aksi ini. Jadi hanya pemberitahuan saja, tidak ada pemblokiran dan penyekatan. Tuntutannya apa, Pak? Tuntutannya itu, masalah odol itu. Zero odol itu. Zero odol ya. Selain itu? Selain itu, masalah upah itu, upah untuk pemuatan itu yang kalau zero odol otomatis berdampak pada upah anggota. Aksi mogok kerja ini akan berlanjut ke mogok nasional jika tuntutan para sopir truk Jawa Tibur ini tidak ditanggapi oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Sopir truk tidak ada niatan untuk memblokade jalan seperti isu yang berkembang di masyarakat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, AMTV, melaporkan.